خ STUAL kita lagi lore di daerah agama Sugil banyak yang ciyoruz di Gansang second cafe Oke, di Seoul, Korea, di hari kreis, tenggelam kita. Udah hari 10? Udah. Kayaknya sih udah hari 10 deh. Cepet banget, udah 10 hari kita di sini. Cafe-nya ada di depan jalan. Enak kalau di sekitar sini, dari Sookyul itu banyak banget. Cafe lucu. Udah ada saatnya kita mau mampir. Di jalanan kecil gini juga banyak cafe ternyata. Iya. So, kita sekarang udah nyampe di satu cafe namanya Mr. Holmes Backhouse. Ini bawa dari San Francisco. Ini brand internasional dari San Francisco. Sekarang buka di Seoul, Korea. Kita akan cobain ya. Ini adalah 2 pelaburan yang apa? Cina butter. Cina butter. Cina butter. Green tea and chestnut. Green tea and chestnut. Cina butter. Cina butter. Cina butter. Cina butter. Donut Sekarang kita sudah di Mr. Home Make House Dan ternyata Kravvin speciality nya mereka itu Semua tiap hari akan ganti Ini semua mudah-mudahan sih Tiap hari berubah Dan hari ini untuk Kravvin Kita cobain Rasa green tea and Chestnut And the other speciality is Grilled cheese donut Donut Hari ini availability nya ada rasa Vanilla and sweet potato Jadi aku pilih sweet potato Sekarang kita mau cobain Signature Kravvin yang dibawa dari San Francisco And the other one Donut So Kita mau cobain ini Kita melah dulu ya Kita melah dulu ya Kita lihat Wow Wow Layernya sangat flecky So ini Kravvin Kombinasi antara Croissant dengan Muffin Jadi lapisan atasnya ini Teksturnya seperti croissant Layernya Crispy Flecky Terus Di bawahnya Itu seperti muffin Nah diisi dengan Matcha Mubuk 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 Enak banget Mubuk Enak banget lho Weakannya seperti Mubuk Macan Jepang Terus Apisan luarnya itu Renyah Garing Terus ada manisnya, karena dia di luarnya Ditaburin kayak bubuk Bubuk gula pasir, jadi manis Enak banget, recommended Nah ini Ada macanya di dalam Ada chestnut Sekarang kita cobain Dioch Donut Kita lihat dalamnya Ada isinya Sweet potato Cakep ya warnanya Asap Sweet potato nya Seperti aku makan Ubi, ubi ungu Berasa banget, tapi gak terlalu manis Terus lapisan Lapisan donutnya itu lembut banget Terus tetep ya Di bagian luarnya itu dikasih taburan gula Jadi sepertinya ada rasa Manis-manis gitu, enak banget Ini recommended banget deh Temen-temen yang lagi main ke sur Jangan lupa cobain Mr. Holmes Bakehouse Sampai jumpa di video selanjutnya 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 No Mungkin As Erin